Keinformasi selanjutnya, saudara seorang wanita berseragam PNS ditemukan tewas dalam mobil yang terparkir di basement kantor DPRD Riau saat ditemukan jenazah terikat tali di leher dan diduga korban pembunuhan. Sesosok mayat perempuan ditemukan dengan kondisi leher terikat di dalam mobil yang terparkir di basement kantor DPRD Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Sabtu siang. Jenazah yang masih mengenakan seragam PNS pertama kali ditemukan oleh anggota Satol PP yang bertugas di kantor tersebut. Polisi yang mengidentifikasi korban berhasil mengungkap identitas korban bernama Fitria Yulis Sunarti berusia 40 tahun yang merupakan pegawai negeri sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Diduga kuat korban dibunuh dan dimasukkan ke dalam mobil. Identitas dari hasil TKP diketahui bahwa korban inisial FDA Pekanbaru bekerja untuk PNS bertepat tinggal di Tampan Pekanbaru. Guna proses penyidikan jenazah dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Riau untuk diotopsi. Ahmad Dison laporkan dari Pekanbaru, Riau.